Ignacio Maestro Puc tidak pernah bermimpi menjadi pemain pesepak bola profesional. Dia lebih suka bermain rugby dengan teman-temannya di Los Tarkos dan Tucuman Laon Tennis, club-club lokal di kota kelahirannya, San Miguel de Tucuman, kota yang memang menggilai rugby. Namun takdir membawanya ke dunia sepak bola, dan kini menjadi salah satu bintang muda Argentina yang bersinar di Liga Profesional dan Tim Nasional U20. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ignacio Maestro Puc lahir pada 13 Agustus 2003 dari keluarga keturunan Italia. Dia memiliki bakat natural di bidang olahraga, terutama rugby dan sepak bola. Awalnya dia bermain sepak bola hanya sebagai hobi, tanpa ambisi atau tekanan, di mana dia lebih menyeriusi rugby yang digelutinya sejak kecil. Dia bermain di Los Tarkos dan di Tucuman Laon Tennis, di mana dia menonjol karena postur tubuh dan kecepatannya. Namun ketika remaja, dia mulai berpaling ke sepak bola. Dia bahkan sempat mengikuti seleksi di Independiente, salah satu klub besar di Argentina, dan lolos. Tapi jarak antara Afeaneda dan San Miguel de Tucuman menjadi alasan mengapa dia memutuskan meninggalkan El Rojo dan kembali ke kampung halamannya demi terus berhubungan dengan keluarganya. Di Tucuman, Ignacio mencoba peruntungannya di Atletico Tucuman, klub terbesar di kota tersebut. Karena menurutnya kala itu, jika dia bisa diterima Independiente, maka mestinya dia punya kesempatan untuk Atletico Tucuman. Dan benar saja, dia langsung menarik perhatian pelatih akademi dengan kemampuannya yang luar biasa sebagai penyerang. Dia bisa bergerak di seluruh lini depan, memiliki kecepatan, teknik, dan insting mencetak gol yang hebat. Dia juga memiliki postur tubuh yang ideal untuk posisinya, berkat pengalamannya bermain rugby. Ya, Ignacio Maestro Puc adalah striker yang memiliki kekuatan fisik, mobilitas, dan kemampuan mencetak gol. Tingginya 180 cm. Dia bisa bermain sebagai striker nomor 9 atau second striker. Mampu beradaptasi dengan berbagai sistem permainan. Pemain kaki kanan, tapi memiliki tembakan yang bagus dengan kedua kakinya. Begitu juga dengan permainan bola-bola atas yang baik. Dia juga menonjol karena mental kompetitif, dan termasuk aktif dalam bertahan. Beberapa orang bahkan membandingkannya dengan striker legendaris Argentina, Gabriel Batistuta. Gak heran dengan kemampuannya itu pun, Maestro naik level dengan cepat di Akademi Atletico Tucuman. Memulainya dari divisi ke-9, naik ke divisi ke-7, dan akhirnya ke divisi ke-6. Di divisi ke-7, dia mencetak hat-trick yang gak terlupa, melawan River Plate pada 10 Agustus 2019 di Ezeiza. Dia menjadi pahlawan kemenangan 3-1 Atletico Tucuman, yang membuat mereka naik ke divisi ke-6. Di divisi ke-6, Maestro terus menunjukkan kelasnya sebagai pencetak gol. Dia mencetak hat-trick lagi melawan Platense di Reserva, atau tim kedua. Prestasinya itu membuat pelatih tim utama, Ricardo Jelenski, memanggilnya untuk pertama kalinya pada Januari 2021, melawan Colón de Santa Fe. Namun debut resmi Maestro di tim utama baru terjadi pada 10 Februari 2022, melawan Sarmiento de Hunin di Copa de la Liga Profesional. Dia masuk sebagai pemain pengganti di menit 75, yang sayangnya belum banyak berkontribusi dalam kekalahan 1-0 timnya kala itu. Namun dia gak menyerah dan terus bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan lagi. Kesempatan itu datang pada 20 Juli 2022, ketika Atletico Tucuman kembali bertemu dengan Sarmiento de Hunin. Maestro masuk sebagai pemain pengganti dan membayar kepercayaan pelatih dengan mencetak gol pertamanya sebagai profesional di menit ke-86. Gol sepakan kaki kiri dari asis Augusto Lotti yang menjadi penentu kemenangan 1-0 Atletico Tucuman dan membuat Maestro bersorak bergembira. Gol itu juga menjadi awal dari geberakan Maestro di Argentina. Pada 14 Oktober 2022, Maestro kembali menjadi penyelamat klubnya dengan mencetak gol penyelamah kedudukan pada menit 85 ke gawang Rosario Central. Lewat sundulannya, memanfaatkan asis Eugino Isnaldo. Pada musim pertamanya, Maestro memainkan 16 pertandingan dan mencetak 2 gol serta 1 asis. Dia juga memainkan 2 pertandingan Copa de la Liga dan 1 Copa Argentina. Dan tidak hanya di level klub, Maestro juga bersinar di level tim nasional. Dia dipanggil oleh pelatih tim nasional U20, Javier Mascerano, untuk berpartisipasi di turnamen internasional kotif di Spanyol pada tahun 2022. Di turnamen itu, dia mencetak 2 gol di semifinal melawan Levante dan final melawan Uruguay. Dia juga mencatatkan 1 asis di turnamen tersebut dan terpilih sebagai bagian dari starting eleven terbaik di mana Argentina U20 keluar sebagai juara turnamen. Prestasinya itu membuat Mascerano kembali memanggilnya untuk bermain di Sudamericano U20 di Kolombia pada 2023. Tapi sayang, Argentina gagal total di turnamen tersebut. Tersingkir di fase grup dan gagal lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang menjadikan turnamen tersebut sebagai babak kualifikasi zona kan membol dengan hanya menyediakan tiket bagi 4 tim teratas. Beruntung, Argentina akhirnya tetap bermain di turnamen tersebut dengan menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Mascerano pun kini telah menetapkan 21 nama dalam skuadnya untuk turnamen yang kick-off 20 Mei nanti dan berakhir 11 Juni 2023. Maestro Puk yang musim ini telah memainkan 10 pertandingan untuk tukuman di Superliga Argentina kembali mendapatkan tempatnya di skuad Mascerano di mana dia bakal bersaing dengan Alejo Felis sebagai pemain nomor 9 dan striker tengah utama di Piala Dunia U20 2023.